Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi baterai laptop yang 0% gitu Atau mungkin tidak bisa di-charge Atau mungkin saat di-charge itu nggak masuk gitu untuk dayanya gitu Dan disini mungkin saya pengen jelasin dulu ya Apa yang bisa kalian expect Atau kalau bahasa Indonesia nya tuh Yang bisa kalian... Apa sih yang bisa di-fix dengan tutorial ini atau enggak gitu Tapi kalau kalian misalnya cuma mau nonton tutorialnya doang Skip penjelasannya Silahkan skip ke menit disini gitu ya Kalau kalian misalnya di HP tinggal di-double tap Kalau di laptop tinggal dicari aja menitnya gitu Nah, jadi disini saya pengen jelasin dulu gitu ya Kalau kalian misalnya laptop kalian gitu ya Laptop kalian misalnya begitu di-charge gitu Itu baterainya tuh 0% nih gitu kan Nah, begitu kalian cabut untuk si laptopnya gitu ya Untuk chargeannya gitu ya dari laptop Kalau laptopnya nggak mati itu berarti Tidak ada masalah gitu di baterai Atau mungkin di IC kapasitor dari charger-nya gitu ya Nah, tapi kalau begitu kalian cabut untuk charger-nya dan laptopnya mati Dan ya itu berarti nggak bisa di-fix dengan tutorial ini Kalau yang case yang pertama atau mungkin kayak contoh yang pertama tadi Begitu dicabut itu masih nyala gitu laptopnya Dan walaupun baterainya 0% itu masih bisa di-fix dengan tutorial ini gitu Oke, jadi disini kita langsung saja ke tutorialnya Dan sebenarnya ini nggak 100% fix juga gitu Tapi ya kalian bisa coba aja sih ya Dan ya nggak ada salahnya mencoba gitu Jadi kalau kalian menggunakan Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8 juga sama aja sih Pokoknya kalian harus ke device manager ya gitu Tinggal kalian cari aja device manager Untuk Windows 10 lebih gampang Kalian bisa klik kanan di start ini Kalian klik kanan terus kalian bisa cari aja yang namanya device manager Yang ke-6 dari yang paling atas gitu Tinggal kalian klik aja Dan nanti disini akan muncul gitu device manager Tapi disini tergantung dari laptopnya sih ya Jadi disini ada audio terus batteries gitu ya Jadi baterainya ini ada di bagian yang kedua gitu dari device manager saya ini Mungkin kalau kalian bisa ke-3 atau ke-4 atau ke-5 Ya cari aja lah ya pokoknya gitu Kalian cari aja sampai ketemu Dan caranya kalian bisa klik kanan untuk di 2 ini gitu ya Kalau misalnya ada 3 atau 4 Tinggal kalian klik kanan aja semuanya gitu Satu-satu tapi kalian klik kanan terus kalian disable gitu Kalian disable kalian klik yes gitu kan Dan yang satunya lagi kalian klik lagi Klik kanan disable terus yes gitu Nah setelah disini disable Biasanya untuk icon baterainya bakal hilang gitu Atau mungkin ya kalau baterainya hilang Begitu nanti di enable lagi bakal muncul gitu ya Nah setelah itu tinggal kalian enable lagi Jadi setelah di disable langsung enable lagi gitu Enable dan yang ini juga enable gitu untuk yang atasnya gitu Dan udah caranya gitu doang gitu ya Dan ini ada masalah pada drivernya gitu Dan kenapa di disable terus di enable lagi Ya biar si drivernya ini biar merefresh gitu Walaupun dengan merefresh ini sebenernya kalian bisa update aja Cuman saya pengen yang versi yang lebih simpelnya Jadi saya disable terus saya enable lagi gitu Dan ya ini gak 100% untuk ngefixnya Kemungkinan juga masih bisa gagal gitu untuk cara ini gitu Nah untuk cara yang kedua kalian bisa coba untuk update driver dari baterai laptop kalian gitu Kalian bisa menggunakan driver pack Atau mungkin kalian bisa pakai driver booster Cuman disini saya menggunakan driver booster yang versi gratis dari Steam Kalian bisa coba aja untuk cari driver booster gitu ya Driver booster Tinggal kalian klik aja gitu kan Mau versi 7, 8 terserah tinggal kalian download aja Ini gratis gitu kan Ya terserah sih tinggal kalian download aja Setelah di download tinggal kalian buka Untuk driver boosternya gitu ya Dan setelah dibuka Kalian bisa langsung jalanin untuk update-nya gitu Misalnya kayak update baterai Ada update yang lain-lainnya sih Tapi untuk fokus disini Kalian cukup update driver dari baterai kalian aja sih gitu Karena ya kalau di drivernya Misalnya drivernya ada bug atau mungkin ada glitch Atau mungkin ngaco gitu ya Ya walaupun baterainya ngecas gitu kan Tapi ya kemungkinan bakal nunjukin 0% Karena ya ada bug atau mungkin ada glitch dari drivernya Jadi kalian bisa coba untuk update Terus kalian install aja untuk drivernya gitu Nah tinggal kalian tungguin aja sampai beres Dan mungkin sambil ngejelasin juga ya sedikit Jadi kalau baterai ini kan cell kimia ya Cell kimia itu pasti ada umurnya gitu Misalnya baterai itu umurnya 2 tahun itu udah lumayan gitu Udah lumayan berumur gitu Misalnya kalian misalnya pakai baterainya ini udah 5 tahun ya Kalau misalnya baterainya 0% gitu Begitu kalian cabut itu langsung mati Ya itu memang si baterainya ini ya memang udah berumur Dan memang harus diganti gitu Mau pakai secara ini pun nggak bisa gitu Nah tapi disini juga udah muncul juga gitu Untuk yang harus di update-nya Karena disini nggak ada baterai Ya berarti saya skip aja gitu Untuk sistem device ya nanti lagi aja lah gitu Dan ya saya skip aja ya Kalau ada baterai tinggal kalian update Ya kalau kalian mau sih lebih bagus Untuk update semua drivernya Mungkin nanti saya akan update semuanya Tapi ya gitu doang sih Untuk cara mengatasi baterai yang 0% gitu Dan ini hanya bisa dipakai yang 0%-nya ini Yang kalau kalian cabut itu masih nyala Berarti baterainya itu sebenarnya ngisi Tapi ya indikatornya itu nggak jalan gitu Mungkin dari drivernya juga ada sedikit glitch atau bug gitu Nah jadi ini ada sedikit tambahan juga sih Jadi dulu saya pernah lihat temen saya itu punya baterai yang 100% gitu ya Untuk laptopnya gitu Begitu dicabut itu langsung 12% Berarti memang baterainya udah rusak dan udah lama juga gitu Dan kalau misalnya begitu dicabut Misalnya langsung drop misalnya ke 10% Itu berarti masih bisa dipakai gitu Baterainya walaupun 10% gitu Tapi begitu dicabut langsung mati Nah itu berarti baterainya udah nggak jalan gitu Atau mungkin udah rusak gitu Kalian bisa juga coba untuk nyalain laptopnya Tapi tanpa baterai gitu Kalau kalian misalnya nyalain laptopnya pakai baterai Begitu dicabut langsung mati lagi Nah itu berarti memang benar baterainya Kalian bisa coba untuk cabut baterainya Kalian nyalain laptopnya tanpa baterai sama sekali gitu Nah kalau baterai tanem gimana? Ya tinggal dibuka aja sih gitu Kalau baterainya nggak ditanem ya tinggal dibuka juga gitu Dan kebanyakan sekarang laptop baterainya Baterainya yang ditanem ya Jadi ya mungkin harus pakai obeng gitu Kalau mau dibuka gitu Kayak laptop saya gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya semoga tidak ribet dan tidak berbelit-belit Karena ada sedikit penjelasannya juga Dan ada tutorialnya juga Dan untuk tutorialnya Cukup tinggal kalian disable Untuk yang baterai di device manager Secara driver Dan ya memang agak sedikit ribetnya Karena memang harus ada penjelasannya Biar nggak bingung juga sih gitu Dan kenapa sih harus di disable terus di enable lagi gitu Dan semoga aja nggak berbelit-belit Nggak bertele-tele Dan lebih mudah dipahami gitu Nah ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan text focusing Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya